Intro Mahu Piki sebagai wadah yang terbuka bagi pemikiran-pemikiran hukum pidana dan kriminologi. Hal ini pun senada dengan harapan pengurus periode sebelumnya yang berharap Mahu Piki semakin profesional sebagai organisasi tempat bernaung para ahli pidana, kriminolog, serta praktisi hukum. Selain dipimpin oleh Ketua Baru, Simposium Nasional dan Munas Mahu Piki juga menghasilkan rekomendasi terkait perkembangan hukum pidana dan kriminolog yang kemudian akan diajukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Dalam kesempatan itu pakar-pakar hukum pidana mengusulkan hukum pidana adat, mesti mendapat ruang dalam penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Tentunya perlu di-eventarisir mana saja pidana adat yang bisa diterapkan atau tidak. Revitalisasi hukum pidana adat dan kriminologi kontemporer tidak dapat dibahas secara parsial, tapi harus dilihat secara konferensif dengan membedah RUU KHP sebagai suatu rancangan sistem hukum pidana baru di Indonesia. Dalam undang-undang sudah ada pengakuan soal hukum adat, namun belum dilakukan perumusan dan inventarisir hukum adat. Yenti Gurnasi, pakar hukum dari Universitas Trisakti, terpilih menjadi Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi periode 2018-2022. Yenti terpilih secara aklamasi oleh peserta yang dihadiri oleh ratusan praktisi hukum pidana ini. Musawara Nasional Mahu Piki digelar usai dua hari pelaksanaan simposium nasional bertema revitalisasi hukum pidana adat dan kriminologi kontemporer di Kota Padang. Ratusan ahli hukum pidana, kriminolog, dan praktisi hukum hadir sebagai peserta dalam agenda tersebut. Berhenti, dan masih banyak pasal-pasal yang diributkan kan, termasuk penghinaan Presiden waktu itu, kemudian masalah dari kesusilaan, dan kemudian kami juga berpikir bahwa tindak pidana-tindak pidana di luar KUHP seperti korupsi dan sebagainya, sebaiknya itu kan tetap dijaga, tetap ada di luar, karena itu berbahaya sekali kalau hanya masuk, karena kita mestinya tidak seperti itu. Apalagi Indonesia kan korupsi luar biasa saat ini. Jadi, wadah himpunan ini, himpunan para pengajar hukum pidana dan kriminologi, serta praktisi hukum pidana, ini harusnya menjadi wadah yang bisa memberikan pemikiran-pemikiran solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan bangsa berkaitan dengan penegakan hukum pidana, termasuk korupsi, termasuk bagaimana rasa keadilannya juga, misalnya seorang tersangka ataukah terdakwa, apakah juga, nah itu kan apakah juga boleh begitu saja menjadi calon itu kan kita harus lihat siapa sih, bagaimana sih seorang terdakwa itu, sebagaimana terdakwa itu, terbidana juga kita memberikan masukan. Dari Padang, Budi Chandra, AI News melaporkan.